Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warga net yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel Youtube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions, babak per 8 final, lag kedua antara Real Madrid vs Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Real Madrid lolos ke babak per 4 final dan Liga Champions musim ini dengan skor agregat 6-2. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman. Dan saya jelaskan di konten tersebut bahwa Liverpool pasti akan keluar all out bermain di Barnebio. Karena kepentingan mereka untuk mencetak banyak gol. Seperti yang kita pahami bahwa Liverpool perlu mencetak minimal 3 gol untuk membawa pertandingan ini ke extra time tanpa kemasukan gol. Dan juga perlu mencetak 4 gol tanpa kemasukan gol jika ingin lolos ke babak per 4 final. Tapi tentu itu tidak mudah ketika bermain di kandang Real Madrid. Karena Real Madrid adalah tim yang jarang sekali kalah di kandang sendiri teman-teman. Bahkan di Liga Champions terakhir kali mereka kalah di kandang sendiri itu adalah tahun lalu ketika mereka kalah lawan Chelsea dengan skor 2-3. Tapi ya sebelumnya mereka sudah menang di kandang Chelsea dengan skor 1-3 sehingga mereka lolos ke babak selanjutnya. Nah di pertandingan dini hari tadi saya memang melihat para pemain Liverpool bermain all out di babak pertama. Dan mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi di babak kedua mereka hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Sebentar lagi saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang line-up dari kedua tim. Yang uniknya nih Ancelotti tetap memilih Kamafinga. Bukan cuma main yang untuk turun dari awal. Ya karena tampaknya Ancelotti ingin juga ada pemain lainnya di lini tengah yang bisa juga mensupport serangan. Selain Toni Kroos dengan direct-direct passesnya. Atau Luka Modric dengan pergerakan individunya dan juga direct-direct passesnya. Maka itu yang dipilih adalah Kamafinga. Yang juga bisa memberikan direct passes. Dan dia terlibat di proses goal dari Real Madrid. Jadi tentu ini adalah pilihan yang bijak dari Carlo Ancelotti untuk memilih Kamafinga turun dari awal. Dan bukan cuam ini. Apalagi dengan faktanya bahwa Real Madrid kan sudah unggul dengan skor yang telak dari lag pertama. Dan juga satu pemain lainnya yang masuk dari awal di line-up dan tidak bermain dari awal. Di infil adalah Nacho yang masuk sebagai pemain pengganti di infil. Betul kan teman-teman? Ketika itu Nacho bermain baik. Di pertandingan dini hari tadi juga dia bermain bagus. Hanya satu kali dia berhasil dilewati oleh Mohamed Salah. Selain itu kita tidak bisa melihat Salah melakukan sesuatu yang bisa menyulitkan. Para pemain dari Real Madrid di lini pertahanan. Darwin Nunes mendapatkan banyak peluang. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat. Sedangkan dari Liverpool, Klopp mau tidak mau perlu melakukan cukup banyak perubahan di line-up. Yang pertama tentu dia tidak lagi memasang Joe Gomez yang melakukan banyak kesalahan di infil. Dia memilih Konate. Memang Konate adalah pemain yang kuat ya di lini pertahanan ya. Kemudian di tengah karena dia kehilangan banyak pemain. Maka yang dipilih adalah Jota untuk bermain di tengah bersama dengan James Milner. Jadi Henderson dan juga Bay Jetic tidak bisa bermain kan teman-teman. Plus Thiago juga kita tahu masih cedera. Nah tentu Liverpool keluar all out dan itu yang mereka lakukan. Sehingga kita melihat bahwa para pemain Real Madrid memilih untuk menurunkan tempo permainan. Saya kan siaran pertandingan ini di hari tadi kan teman-teman di SJTV dan saya jelaskan ketika halftime ya. Bahwa nih para pemain Liverpool ingin bermain dengan tempo tinggi. Tapi para pemain Madrid tidak terpancing dengan taktik tersebut. Mereka justru menurunkan tempo permainan. Dan betul Madrid juga bisa menciptakan banyak peluang di babak pertama. Tapi kan mereka tidak bermain dengan mengandalkan tempo permainan yang tinggi. Ya buat apa kan mereka juga sudah unggul telak di lag pertama dan mereka tidak ingin bermain terlalu terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Liverpool dengan fast break ataupun counter attack. Dan saya juga menjelaskan bahwa yang penting bagi para pemain Madrid kawallah tiga pemain dari Liverpool yang bermain di depan. Dan sebetulnya mereka kawalahan juga. Karena Nunes mendapatkan banyak peluang juga di babak pertama. Bahkan Gakpo juga mendapatkan peluang. Nah karena para pemain Liverpool itu sebetulnya unggul pressing di babak pertama maka itu para pemain Real Madrid sering memilih memberikan bola kembali ke lini pertahanan atau juga ke Kortoa. Yang juga coba dilakukan oleh Karwahal di menit-menit awal. Betul kan ketika dia memberikan back pass tertuju sebetulnya kepada Rudiger. Tapi Rudiger tidak bisa mengontrolnya sehingga diambil atau direbut oleh Salah. Salah memberikan umpan kepada Nunes. Hampir saja Nunes mencetak gol itu teman-teman. Bagus juga bisa disave oleh Kortoa. Seandainya Nunes mencetak gol, waduh tentu akan memberikan confidence kepada para pemain Liverpool. Karena sudah 6 atau 7 menit itu mereka sudah bisa mencetak 1 gol. Nah kemudian kan kita bisa melihat bahwa perlahan-lahan para pemain Real Madrid bisa membangun serangan. Bahkan mereka sempat mendominasi jalannya pertandingan di 15 menit selanjutnya ya setelah Nunes itu mendapatkan peluang. Karena kan ada peluang dari Tony Cruz, ada peluang dari Vinicius Junior yang hampir dia mencetak gol. Ada peluang dari Kamavinga yang sempat ditepis oleh Ellison tapi terkena Mr. Gaung. Dan juga ada peluang dari Modric. Tapi Liverpool juga memiliki peluang. Seperti yang tadi saya jelaskan Nunes ini mendapatkan banyak peluang juga. Ketika dia ada heading, dia ada syuting bahkan Gakpo hampir mencetak gol. Nah bagus juga nih form dari Kortoa lagi on fire juga. Karena dia melakukan total 4 save dari peluang emas para pemain Liverpool. Nah memasuki babak kedua yang saya melihat yang dirubah oleh Carlo Ancelotti adalah tampaknya meminta para pemain Madrid bermain dengan high press. Jadi jika di babak pertama itu mereka bermain dengan mid-block, ya sifatnya menunggu tapi membangun serangan ketika mereka menguasai bola. Nah di babak kedua itu mereka bermain dengan high press. Jadi mereka menekan para pemain Liverpool. Maka itu Milner yang memang bermain bagus di babak pertama, yang berlari kemanapun para pemain Madrid itu mendapatkan ruang. Nah di babak kedua itu tampak kehabisan bensin karena high press yang dilakukan oleh para pemain Real Madrid. Dan mereka bermain dengan tempo tinggi. Jadi di babak kedua itu karena hanya sisanya sekarang 45 menit, ya tentu kemungkinannya lebih kecil bagi para pemain Liverpool untuk bisa mencetak 3 atau 4 gol. Maka itu para pemain Madrid berani mengambil resiko bermain terbuka. Dan dengan demikian mereka bisa mendominasi total jalannya pertandingan di babak kedua. Karena di babak kedua Liverpool hanya bisa menciptakan satu peluang itu juga tidak begitu berbahaya dari Harvey Elliott. Tapi Madrid bisa menciptakan banyak peluang. Dari Valverde yang dia diberikan umpan oleh Benzema. Kemudian Benzema sendiri mendapatkan satu peluang bisa disave oleh Ellison. Benzema lagi mendapatkan peluang tapi sayang off target umpannya dari Vinicius. Nah saya melihat salah satu trik-trik yang diandalkan oleh Vinicius ini berhasil ya memperdaya Trent Alexander-Arnold ya. Saya melihat tuh di babak pertama ketika dia bisa sprint cepat tuh. Artinya memang Vinicius Junior ini pemain yang betul-betul sulit dikawal ya. Walaupun dia memang sering bermain individu. Tapi ya itu memang keahlian dia. Gak masalah juga. Asalkan dia perlu membagi bola di momen yang tepat. Dan itu yang dia lakukan kan ketika Benzema bisa mencetak gol. Nah cara Benzema mencetak gol ini seperti apa? Nah seperti yang tadi saya katakan ada peran dari Kamavinga yang memberikan direct pass. Dan teman-teman lihat deh ya dari tayangan ulang gol ini ya. Benzema itu sebetulnya tidak dikawal loh. Dia mendapatkan half space. Sedikit ruang dia dapat. Maka itu ketika Valverde memberikan bola ke Kamavinga. Dia memberikan pass kepada Benzema. Benzema coba untuk kontrol. Tapi sebetulnya bisa di blok oleh Van Dijk. Namun di sana ada Vinicius Junior yang tidak terkawal. Nah ini kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pemain Liverpool. Seperti di lag pertama ketika mereka tidak bisa mengawasi pergerakan tanpa bola dari para pemain Madrid. Maka itu Vinicius Junior free. Vinicius coba syuting. Tapi miskik. Namun dalam posisi terjatuh dia masih bisa memberikan passing ke Wakhaji Karim Benzema. Kembaran saya. Senggol dong. Yang berhasil mencetak gol dan memecah kebuntuan bagi Madrid. Tentu dengan gol tersebut. No way back for Liverpool. Dan Liverpool yang sebetulnya di babak pertama bermain bagus. Di babak kedua tampak. Para pemainnya itu kehilangan ide untuk bisa membongkar pertahanan dari Madrid. Karena Madrid bermain dengan high press. Bermain terbuka. Dan disitu loh kita melihat keunggulan dari Carlo Ancelotti. Dia tidak langsung memilih taktik untuk bermain terbuka. Tapi dia nunggu dulu di babak pertama. Tapi di babak kedua. Dia memberikan instruksi kepada para pemainnya. Untuk melakukan pressing kepada para pemain Liverpool. Dan itu berhasil. Liverpool sebetulnya berani juga bermain terbuka. Tapi hanya di babak pertama. Di babak kedua mau tidak mau mereka perlu bermain lebih compact. Karena mereka paham. Jika mereka juga meladeni permainan high pressing dari para pemain Madrid. Mungkin mereka juga bisa kalah lagi dengan jumlah gol yang banyak. So jelas Madrid layak untuk lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Tapi mereka juga lolos dengan bekerja sangat amat keras. Maka itu seperti yang berkali-kali saya katakan. Tidak ada tuh yang namanya faktor luck, 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 luck. Di kemenangan dari Real Madrid. Nah kenapa saya ngomongnya agak lamban nih. Ya karena saya baru bangun nih. Saya hanya tidur 4 jam kan saya siaran pertandingan dini hari tadi. Dan saya masih harus siaran lagi nih. Pertandingan Liga 1 Persijalon PSIS Marang. Tapi saya tetap ingin membuat konten ini untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman. Karena ya seperti yang kalian tahu. Saya biasa memberikan penjelasan. Pakai akal sehat. Secara logis dan tentunya fair. Dan menurut saya Liverpool juga tetap bermain bagus. Tapi hanya di babak pertama. Babak kedua. Terlihat jelas lah mereka tidak bisa meladini permainan terbuka dari para pemain Madrid. Tapi ada satu hal yang saya khawatirkan nih teman-teman. Karena Benzema ditarik keluar. Sebab nampaknya dia cedera. Ya saya harapkan ya dia tidak cedera lama. Karena tentu. Bagi Real Madrid jika mereka ingin terus melaju di Liga Champions. Dan mungkin juga menjadi juara. Tentu mereka membutuhkan peran dari Karim Benzema di atas lapangan. Dia lah lidernya dari Real Madrid. Teman-teman lihat lah bagaimana dia bisa menenangkan para pemain lainnya. Ketika Liverpool sebetulnya itu juga sempat ya. Menyulitkan para pemain Real Madrid di babak pertama. Dan kembali Real Madrid menang. Tapi kali ini seperti yang tadi saya katakan dengan skor tipis ya gak masalah. Yang penting kan bisa berhasil malai kemenangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Siapa nanti lawan dari Real Madrid di babak selanjutnya. Ini kalau lawan Munchen ini akan seru ya. Jika lawan Munchen tentu Real Madrid akan juga menghadapi salah satu tim terbaik sekarang di Eropa. Yang kita tahu bahwa di Liga Champions ini lagi menang terus-menerus. Dan tentu itu adalah tantangan juga bagi Ancelotti untuk adu taktik. Dengan pelatih muda dari Bayern Munchen, Julian Nagelsmann. Atau mungkin juga Madrid langsung ketemu City di babak perempat final nanti teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton!